Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau review akun dari Chandra Adi Sebelum gue lanjut nge-review, gue mau ngasih tau kalian Bagi kalian yang juga mau Akun direview Atau mau digacain, bisa DM Instagram gue, ericvermilian Kecil semua Jadi mungkin kalau kalian udah ngikutin video gue Udah agak lama, kalian mungkin tau ya ini Level 81 carat CP-nya sekarang udah 1 juta Coin-nya udah 3.800.000 Dan disini diamond-nya udah mau 20.000 ya, 19.000 Nah disini dia bilang sih Dia bilang dan gue takjub Dia CP-nya udah 1 juta sih Gila banget VIP 0 Bisa sampe 1 juta Tuh menurut gue udah hebat banget ya Ini sekarang gue mau ngecek dulu dia ranking keberapa Dia ranking 14 sih Ya tapi karena dia emang main di server 40 soalnya Server 40 termasuk server tua sekarang Gue mau ngeliat ke formasinya Oke jadi Dia formasinya Cuma menggunakan 1 Pokemon S Plus Yaitu adalah si Rayquaza Dan sisanya dia Pokemon biasa Bahkan termasuk aneh sih Soalnya disini dia menggunakan Pokemon tidak biasa Itu Pigeot Terus ada juga si Charizard Yee Dan Kirogonal Oke lah langsung aja coba Kita liat ke arenanya Dia kan 1 juta ya Coba disini kita lawan sama ini aja kali ya Ranking 13 1 juta juga Apalagi disini Yang 1 juta juga ini Dia VIP 14 Dan kita ini VIP 0 cuy Coba aja kita lawan Oke kita lawan Bahkan disini kita menggunakan Pokemon-Pokemon aneh Coba aja kita liat ya Apakah bisa menang Kalau bisa menang sih hebat Tapi Nggak bisa menang pun Kalau bisa memberikan perlawanan yang bagus Itu menurut gue udah GG banget Soalnya lawan kita nih Kalian bisa liat VIP 14 Oke Mewtwo nya jalan duluan Wih itu lumayan bertahan loh Si Pigeot nya Bahkan sama Charizard Ye Itu kalian liat Lebih tahan si Pigeot loh Wih gila Lumayan sih sebenernya Masih bertahan dari Gempuran 3 Pokemon yang Attack banget kayak gitu Oke Gira Duce nya tau di belakang Disini Cuma Pokemon-Pokemon nya agak lambat ya Oke Mewtwo nya udah jalan lagi Gawat sih sebenernya emang Mewtwo ini Karena dia Jalan nya 2 kali dan langsung ultimate Kayak gini ngeselin sih emang Oke 400 ribu apakah langsung mati Enggak Nice banget Oke diserang lagi Beku Nice Sekarang ganti Ini Rayquaza kita Rayquazanya sih Menurut gue agak lambat ya Oke Rayquaza musuh udah jalan duluan Apakah mati disini Oke kita ngeliat Agron sama Rayquaza sih Gue rasa sih masih bertahan ya Iya bener masih bertahan Aduh Sayang banget Langsung di follow up sama Skizor sih Padahal tadi masih bertahan ya Oke Ini diserang Kayaknya ini ya Emang dibantai sama si Skizor sih Soalnya Rayquaza kita belum sempet beraksi Tadi gimana ini Sebenernya Gira Dusenya sih sakit banget sih Cuma Gara-gara tadi si Lugian nya itu Punya Dead Immune aja Itu masih bertahan Oke disini Senggaknya kita masih bertahan Lugian nya sekarang Yang ultimate memberikan Event ke semua Tim musuh Jadi malah makin ribet ini Nice Si ini Kira-guna kita Kalau bisa bekuin semua Wah gak beku Tapi disitu Ih gila itu Maltrace jalannya tipis banget Kena angin juga mati tuh Aduh gak sempet mati lagi Ah Malah jalan lagi si Skizor Emang Skizor ini ngeselin banget sih Oke jalan lagi Skizor nya Ya Terus si Wah gak ternyata mati juga si Maltrace nya Bener gue Udah lumayan banget Memberikan Perlawanan kayak gini Cuma tadi emang Beberapa kali sih sebenernya Timingnya si Skizor nya sih Yang pas banget sebenernya Sebenernya Kalau untuk masalah Aduh pukul Kayaknya sih masih bisa bertahan Cuma emang timing Skizor nya aja Yang pas banget Bener-bener pas dia mau mati Dan dia Ultimate Jadi ya Langsung Bisa jalan lagi gitu loh Gak masalah Dan karena harus dipertimbangkan lagi Kita ini VIP 0 Dan musuh itu VIP 14 sih Dan segitu aja menurut gue udah hebat banget Oke sekarang kita ngeliat ke Pokemon nya Jadi yang paling tinggi ini si Dua ini ya Si Rayquaza Sama si Gerados Emang dua-duanya ini Kalau tadi Rayquaza nya berhasil jalan sih Emang sakit banget juga sih harusnya Ini Rayquaza nya udah Brickdruck Mas plus 3 Yang lainnya Udah Mas plus 2 sih Terus kita liat disini Effort nya Udah Udah break Udah stage 9 Disini Stage 7 Eh ya bener stage 7 Ini stage 7 Stage 7 Stage 7 Sama stage 7 Dia emang ngeratain Udah stage 7 semua Disini potensialnya Disini dia Udah Setengah ke atas semua Bahkan kurang 5 level lagi Untuk maksimal Ini udah Setengah ke atas Juga semuanya Dia sih emang ngeratain Ini juga Udah Setengah Rata-ratasnya emang udah Setengah Charge Z E nya Ya setengah ke atas Juga Ini Bahkan sampai Pigiot tuh juga udah Setengah ke atas Loh Padahal biasanya Pigiot nya gak dibuild Dan ini juga Kyrogono udah Setengah ke atas Sekarang gue mau ngeliat Ini hata itemnya Agro nya sih Pantesan tadi bisa bertahan Sampai akhir Karena dia pake apple Juga ya bisa ngeheal Ini untuk meningkatkan hp Tapi disini Skizor nya tadi dia Pake skizor gak sih Kayaknya gak pake ya Terus ini Ya emang Rekuasanya sih Cuma disini dia belum ada Yang help item Yang untuk attack sih Rata-rata ini untuk hp HP Emang ada Meningkatkan damage nya sedikit Tapi menurut gue masih kurang sih Nah ini dia Yang untuk SP damage Ditaruh di Charge Z Cuma mungkin tadi Charge Z Y nya juga Kurang Ada impact Karena langsung dibantai Atau si Skizor nya sih Bener-bener pas banget Ini Gerardus nya tadi Nice banget Bisa langsung matiin 2 Sebenernya termasuk Lugia Senggaknya Lugia tuh Ngetrigger death immune nya lah Terus ini juga Meningkatkan block Coba sekarang gue mau ngeliat rune stone nya Dia udah Bintang 3 semua Disini juga udah Bintang 4 Bintang 3 Ini Jarang banget Yang gue ngeliat Gerardus Sampai dibuat kayak gini Sampai bintang 12 Dan maksimal Ini agonnya juga udah Bintang 12 Maksimal Bintang 2 semua Ini ditingkatkan yang Defense nya Charge Z Y nya Udah bintang 3 semua Dan disini Ini bahkan sampai di awaken loh Gila ini Bintang 2 Bintang 2 Ini juga udah Bintang 2 Bintang 3 semua Dia sih sebetulnya ngeratain sih Jadi gak ada yang sampai Kayak udah potensial 5 Atau gimana Dia bener-bener ngeratain ini Dan awaken Awakened nya juga Rata-rata levelnya sama 1-2 Gak ada yang sampai Tinggi banget Terus rune stone Ini disini yang paling tinggi Iya bener sih Cari Eh cari Z kan Rayquaza nya Rayquaza nya pake Physical attack Crit sama PvP attack bonus Ini nice banget Udah kuning dan attack Semua ini nice banget Untuk Rayquaza Terus Si agron nya Beberapa udah kuning PvP damage reduction HP sama rebound Ini cocok banget juga Karena ada beberapa defense Ini rebound HP Sampai PvP damage reduction Ya bener sih Soalnya kan Gak penting juga sih Siapa kiraguna Itu HP nya Bukan HP nya Attack nya tinggi Yang penting HP nya yang gede Gerados nya Gerados nya sih Sebenernya Gak begitu tinggi Cuma Tadi tetep sakit sih Sebenernya Physical attack Crit sama PvP attack bonus Ya Cari Gerados nya tetep sakit sih Tadi biarpun rune Gak begitu tinggi Ini sekarang cari jatianya Physical attack Crit sama PvP attack bonus Ya emang Udah pasti attack Ini Pigiot Gue bingung nih sebenernya Mau dibuild nya apa Physical attack PvP attack bonus Dan heal steal Gila juga Udah Pokemon ranking A Dia ngebuild nya attack Gila Niat Niat Oke lah Jadi Gitu ya Kalau kalian mau Pokemon kalian cepenya Segede-gede dia Nih sampai 1 juta Eh 1 juta kan 180 ribu 180 ribu Sampai total cepenya Itu bisa sampai 1 juta Terus Coba disini Gue mau ngeliat ke Device nya Ini plus 15 15 9 9 10 Ini udah 5 6 Dan disini udah plus 2 Ini bener-bener Device nya sih Tinggi banget sih ini Bener-bener Kayaknya sih Tadi kebantu sama device Ini bener-bener device nya Tinggi-tinggi banget Udah level 15 Ini Di atas rata-rata Ini udah plus 9 10 Ini udah bener-bener Di atas rata-rata Ini juga udah plus 6 Udah di atas rata-rata banget Dan apalagi ini udah Awakened Eh udah awakened kan Udah plus 2 Ini juga udah bener-bener Di atas rata-rata sih Terus Untuk figure nya Oh figure nya disini juga Udah beberapa Udah dapet dia Emang VIP 0 Dan disini Biarpun dia VIP 0 Kalian mungkin bisa contoh Dia nih tetap beli Figure yang Beli pake diamond Jadi mungkin Kalo kalian yang VIP 0 Jadi kalo kalian mau tanya Ini worth Dibeli Ya lumayan worth Aja sih kalo kata gue juga Dan itu kalian liat Dia juga udah ngebuka skill Kedua sama ketiga Yang membutuhkan 500 sampe 1000 diamond Jadi ya sebagai VIP 0 Kalo emang perlu Ya jangan pelit-pelit Gitu loh Misalkan kayak figure ini Kan dia ada nambah status Dikit terus Ya dia Statusnya tuh stuck Gitu loh Jadi semakin banyak Kayak semakin bagus Gak masalah juga sih Kalo diamondnya dipake Untuk beli figure ini Oke Terus Coba kita ngeliat ke Tasnya sekarang Gila ini tasnya Gue ngiri banget Karena dia langsung bisa dapet 30 juta cuy Gue sekarang lagi sekarat banget Goldnya Disini dia masih ada beberapa yang Mungkin abis indigo kemarin Ini bisa Shard selection Tinggal satu Kayaknya dia udah pake Untuk ngambil sesuatu ya Ini kayaknya untuk run Ya bener Untuk health item Salah Untuk health item Juga masih ada sisa Disini kotok-kotok yang lain Juga Masih ada sih Dan ini Untuk shard Juga masih ada beberapa Dia sih sebenernya Masih ada beberapa yang Hartanya yang masih jarang ya Ini disini Untuk yang Item untuk Namband friendship Juga masih banyak Tapi Biarpun dia Hartanya masih lumayan Kayak gini Yang patut di garis bawah itu CP nya udah sampe 1 juta cuy Gila Disini juga dia udah Kayaknya udah fokus Untuk mau si blast toys Dan disini Ini nice banget Dia udah punya si Amulet ini Buat nanti Kalau misalnya dia Mungkin kalau misalnya Nanti eventnya untuk Dapet awaken Muncul lagi Jadi dia bisa langsung Dapet awaken ya Terus Kita ngeliat ke bawah Ini Coin Effort Sama potensial stone nya Emang udah tinggal sedikit Emang udah dipake-pakein semua Terus Ya yang lainnya Juga masih ada beberapa sih Tapi mungkin dia nanti Plainnya Masih mikir Apa yang mau dinaikin Sampai maksimal Mungkin Terus disini Emang Breakthroke nya masih Lumayan banyak Oke lah Jadi Kayaknya Segitu aja ya Untuk video kali ini Bagi kalian yang mau ngikutin Silahkan gitu loh Dia nih Menurut gue Salah satu Panutan yang wajib diikutin sih Buktinya dia VIP Nolnya bisa sampai CP nya 1 juta Jadi Ya kita juga bisa ngikutin Supaya CP kita juga bisa tinggi gitu Bahkan termasuk gue juga CP gue kan kecil gitu loh Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax